Ini saya buka dulu nih maskernya, karena kita harus tetap pakai masker. Saya Arya Silingga, ini adalah produk BUMN terbaik selama sepekan, yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Saat ini saya sedang berada di kantor Balai Pustaka. BUMN yang bergerak di industri penerbitan ini sudah berdiri sejak tahun 1917, atau berusia 104 tahun. Kita tahu bahwa Balai Pustaka merupakan penerbitan buku kurikulum sekolah dan buku lainnya dalam bentuk cetak. Ingat nggak? Kita dulu punya buku seperti ini Budi, ini Bapak Budi. Nah itu biasanya kalau siswa-siswa yang zaman-zaman dulu nih, pasti tahu nih mengenai buku ini. Dan itu semua diterbitkan oleh kawan-kawan dari Balai Pustaka. Namun seiring perkembangan teknologi, Balai Pustaka terus beradaptasi dengan menghasilkan produk yang namanya EduBP. Apa sih EduBP itu? Nanti kita akan saksikan di BUMN Flash News di episode yang ke-11 ini. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita dengarkan dan saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN adalah Pak Menteri BUMN Erek Tohir berusaha mengoptimalkan kerja BUMN. Dan kali ini beliau melakukan sebuah langkah atraktif terhadap 3 sektor BUMN. Langkah atraktif ini dilakukan dengan target 3 aksi korporasi. Antara lain yang pertama adalah Bank EBRI yang fokus untuk pebiayaan ultramikronya. Yang melibatkan 2 BUMN yaitu Pemodalan Nasional Madani atau PNM. Dan PT Pegadaian. Ketiga perusahaan ini akan menjadi holdingnya nanti adalah BUMN, BRI, dengan subholdingnya adalah PMN dan Pegadaian. Dengan langkah aksi korporasi ini, maka Bank BUMN seperti BRI dan kedua tadi, kedua BUMN ini akan bisa menjangkau perusahaan-perusahaan atau juga bisnis-bisnis ultramikro yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang kita tahu ada sekitar 40% ultramikro yang belum terjangkau. Dengan langkah aksi korporasi ini, diharapkan lebih dari 40% ultramikro ini akan bisa menjangkau akses kepada perbankan nasional. Aksi korporasi kedua adalah integrasi tiga Bank Sariah, yaitu BRI Sariah, Bank Sariah Mandiri, dan BNI Sariah. Dan akan terakhir selesai pada Februari 2021. Langkah aksi korporasi yang ketiga adalah penawaran umum saham IPO PT Mitratel atau anak usaha PT Telkom. Mitratel akan membeli 6.050 menara telekomunikasi milik Telkomsel senilai 10,3 triliun. Dan ini sudah ditantangani pada Oktober yang lalu. Dan terbukti, ketiga aksi korporasi ini membuat saham-saham seperti BRI, BRI Sariah, dan kemudian Telkom. Dan saham-saham mereka menjadi saham incaran para pemain saham di Indonesia dan di internasional. Berita kedua dari kebetulan BUMN datang juga dari Pak Erick Thohir yang sedang menyiapkan holding BUMN pangan supaya lebih efisien, terkontrol, dan impactful. Artinya BUMN-BUMN yang bergerak di bidang pangan ini akan bisa memenuhi atau juga melakukan proses bisnis end-to-end. Artinya dari hulu ke hilir. Dan nantinya holding ini akan dilit oleh RNI atau Raja Wali Nusantara Indonesia. Dan dia memiliki delapan anak perusahaan yaitu PT Berdikari, PT Perikanan Nusantara, PT Perum Perikanan Indonesia, PT Pertani, PT Sang Yang Seri, PT Garam, PT Perusahaan Perikanan Indonesia, dan PT BGR. Nah, dengan langkah ini, maka tidak hanya urusan pangan tapi dari hulu ke hilir, baik itu juga nanti untuk logistiknya akan dimiliki oleh perusahaan holding pangan ini. Langkah pembentukan holding pangan ini, ini adalah langkah untuk memenuhi target dari Pak Presiden Jokowi, yaitu bagaimana kita memiliki ketahanan pangan. Makanya nanti akan ada bidang-bidang yang memang akan menjadi fokus holding ini. Seperti bisnis beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai, bawah merah, dan garam. Ini adalah kebutuhan pokok bangsa kita yang memang diharapkan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Berita ketiga dari kebetulan BUMN datang dari Pak Erick Tawhir juga, yang melihat pengembangan salah satu ikon pusat belanja di DKI Jakarta, yaitu Gedung Sarinah. Kita tahu bahwa Gedung Sarinah saat ini sedang direnovasi oleh PT Sarinah bersama dengan kawan-kawan dari Wijaya Karya. Dan dalam renovasi ini, ternyata ditemukan sebuah relief yang selama ini tertutup. Mungkin pada gedung yang lama ini, relief tersebut ditutupi oleh satu bingkai atau apapun namanya. Sehingga banyak yang tidak tahu bahwa ada relief yang bersejarah di gedung tersebut. Relief ini dibuat pada masa Presiden pertama, yaitu Bung Karno. Dan relief ini bercerita bagaimana ada sosok petani, sosok pedagang, ada yang bawa pikulan, dan ada perempuan yang membawa bakul hasil panen. Dan ini adalah mencerminkan sebuah ekonomi kerakyatan. Sehingga relief ini adalah relief sejarah. Dan Pak Erick sudah mengatakan akan membuka kepada publik, yaitu ketika nantinya Gedung Sarinah tersedia renovasi, dan akan menyambut Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November 2021. Semoga ini menjadikan kita tetap mengingat sejarah bangsa Indonesia yang begitu kaya, dengan ide, dengan visi ekonomi kerayatan, dan juga sebuah peninggalan sejarah dan budaya yang memang harus kita hargai. Setelah berita dari Kementerian BUMN, dan kita sekarang masuk kepada 7 produk atau layanan terbaik dari BUMN Pekan ini. Berita pertama datang dari Bio Farma. Bio Farma telah menerima 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19. Setelah datangnya vaksin tahap pertama 1,2 juta, dan tahap kedua 1,8 juta, berbentuk barang jadi atau vaksin jadi, maka kemarin tanggal 12 Januari, dikirimlah 15 juta dosis bahan baku atau bulk vaksin COVID-19. Dan langkah ini, maka vaksin ini akan diolah oleh kawan-kawan dari Bio Farma. Diolah dengan tetap menjaga sebuah kualitas prosedural yang baku, dan dikawal oleh kawan-kawan dari Badan POM Indonesia, dan juga ini adalah langkah untuk kerjasama alih teknologi dari Sinovac ke Bio Farma, terutama dalam hal feel and finish produk COVID-19. Dan ini adalah proses quality control yang sangat kuat, dan nantinya Bio Farma akan mulai memproduksi. Tahap pertama akan menghasilkan dan memproses sebanyak 7 juta vaksin dalam waktu 1 bulan. Menurut informasi yang didapatkan, bahwa Bio Farma akan terus meningkatkan kapasitas produksinya, di mana nantinya akan mencapai sekitar 240 juta dosis dalam 1 tahun. Dan kita harapkan dengan langkah ini, maka proses vaksinasi di Indonesia akan berhasil dengan baik, dengan dukungan dan keahlian dari kawan-kawan Bio Farma. Produk kedua dari BUMN datang dari PT Banda Gara Reksa, atau yang sering dikenal sebagai BGR Logistik. Mereka mengoptimalkan layanan aplikasi warung pangan, dengan merilis aplikasi maubeli.com lewat platform BGR Akses. Warung pangan adalah aplikasi mobile berbasis Android, yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli komunitas pangan secara online, ke warung-warung UMKM yang merupakan mitra warung pangan milik BGR. Aplikasi maubeli.com ini menjadi pilot proyek kerjasama BGR Logistik dengan Pemprov Jawa Barat. Kedepan, BGR akan memperluas jangkauannya di kawasan Jabodetabek. Dan berharap juga kita, ini akan masuk juga ke Jawa, dan masuk ke Sumatera, dan masuk juga ke daerah lainnya. Dan diharapkan dengan aplikasi ini, akan memudah layanan BGR kepada konsumen, khususnya untuk warung-warung atau untuk UMKM. Produk atau layanan ketiga dari BMN datang dari Barata. Barata Indonesia mengeksplor produk Bogi ke Mauritania, penua Afrika. Bogi ini merupakan komponen kereta yang akan dipasang pada gerbong Mauritania, yang merupakan sehatu kereta dengan rangkaian terpanjang di dunia, dan beroperasi di jalur ekstrim yang membelah gurun sahara. Sebelumnya, Barata Indonesia juga rutin melakukan ekspor komponen kereta api ke benua Amerika. Dan dengan adanya ekspor ini, akan meningkatkan realisasi komitmen peseruan dalam mendongkrak kinerja di tengah pandemi. Dan kita akan ke depan, Barata Indonesia juga memperluas produknya tidak hanya Bogi, tapi untuk hal yang lain juga. Produk keempat dari BMN datang dari, nah ini seru nih, Kimia Pharma dan Pertamina melakukan kerjasama untuk pengembangan BBO Paracetamol. Dalam rangka mendukung ketahanan farmasi nasional. Sinergi BMN antara PT Pertamina dengan Kimia Pharma, dalam hal ini adalah anak usaha Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional, dalam mengembangkan bahan baku obat Paracetamol untuk mendukung kemandirian farmasi nasional. Ini adalah langkah perusahaan Pertamina melalui PT KPI dan KF yang berencana untuk membangun pabrik farmasi paracetamol dengan kapasitas 3.800 ton per tahunnya. Sinergi ini juga dalam rangka mendukung kemandirian farmasi, di mana sampai hari ini sekitar 96 persen kebutuhan BBO masih impor dari luar negeri. Produk kelima dari BOMN datang dari Balai Pustaka yang meluncurkan produk EduBP. Nah, untuk meningkatkan daya baca, khususnya di arah 3T, maka teman-teman dari Balai Pustaka membuat sebuah inovasi dengan membuat suatu alat yang namanya EduBP atau EduKasi Balai Pustaka. Di sini, ini seperti server. Di server ini diisi dengan berbagai mata pelajaran atau buku pelajaran. Juga ada cerita, ada novel, karya sastra juga ada, atau yang lainnya juga ada. Dan ini memiliki 500 judul e-books dan 9.000 konten, audio books, dan 70 video wonderful Indonesia. Hebatnya, teman-teman masyarakat yang ada di 3T ini bisa mendownload tanpa perlu ada jaringan telekomunikasi. Sehingga, dengan adanya EduBP ini, maka masyarakat 3T tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang mirip atau sama dengan kawan-kawan mereka yang ada di Indonesia yang sudah terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Jadi, harapan kita semua dengan adanya alat ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan apapun pengalaman edukasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Produk ke-6 BUMN datang dari PT Pelni. PT Pelni mengoperasikan 9 traik kapal barang pada tahun 2021. PT Pelni kembali dipercaya oleh pemerintah melalui Kemen Hub mengoperasikan kapal barang yaitu KM Kendaga Nusantara 8. KM Kendaga Nusantara 8 ini memiliki kapasitas mengangkut maksimal sebesar 6 pelimatius atau maksimal 30-40 kontainer dalam 1 kali perdanaan. Tahun 2021, KM Kendaga Nusantara 8 ini ditargetkan mengangkut total muatan sehingga 1.015 teus. Pengoperasian kapal ini adalah bagian dari langkah besar PT Pelni untuk menjadi perusahaan logistik maritim terkemuka di Indonesia. Roda ketujuh dari BUMN datang dari PT Pal yang meluncurkan kapal bantu rumah sakit atau BRS. PT Pal memiliki tugas yang diberikan oleh presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Pak Jokowi berharap dan menginginkan adanya 3 kapal BRS di setiap wilayah Indonesia. Nah, kali ini PT Pal mewujudkannya dengan menghadirkan kapal BRS yang dipesan oleh kawan-kawan dari Angkatan Laut yang diberi nama kapal Dr. Wahidin Sudiro Husodo. BRS ini mempunyai spesifikasi panjang sekitar 124 meter, lebarnya 21,8 meter, dan dispersebutnya sebesar 7.290 ton. Kapal ini memiliki kemampuan setara dengan rumah sakit tipe C ditambah sejumlah peraturan medis seperti CT scan, X-ray, sampai ruang isolasi sehingga kapal ini juga mampu menangani pasien COVID-19. Demikianlah 7 produk atau layanan terbaik BUMN dalam pekan ini. Semoga di minggu depan produk atau layanan BUMN yang terbaik akan kita dapatkan lagi untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.